Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin seringkali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berhutang budi kepada orang lain. Mengapa topik ini penting? Karena berhutang budi kepada orang lain bisa menjadi penghalang bagi kebebasan kita. Ketika kita merasa berhutang budi, kita seringkali terjebak dalam ekspektasi dan harapan orang lain yang pada akhirnya bisa membatasi kemampuan kita untuk bergerak maju dan mencapai tujuan pribadi kita. Jadi, bagaimana kita bisa menghindari situasi ini? Mari kita bahas 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari berhutang budi dan tetap menjaga kebebasan serta kesejahteraan pribadi. Yuk, simak selengkapnya. 1. Berikan dengan tulus tanpa ekspektasi balasan Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu bantuan, waktu, atau dukungan, penting untuk melakukannya dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan balasan. Sikap ini tidak hanya meringankan beban moral kita, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Memberi dengan tulus, artinya kita benar-benar peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan ingin membantu mereka tanpa menyimpan harapan tersembunyi akan imbalan di kemudian hari. Dengan tidak mengharapkan balasan, kita membebaskan diri dari rasa keterikatan dan kewajiban yang seringkali mengikuti perbuatan baik. Ketika kita melakukan kebaikan dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan, kita sebenarnya menambah beban pada diri sendiri dan orang lain. Ini bisa membuat kita merasa terbebani dan bahkan kecewa jika harapan tersebut tidak terpenuhi. Sebaliknya, memberi dengan tulus memungkinkan kita untuk menikmati rasa puas dan kebahagiaan sejati dari tindakan kita tanpa tambahan beban emosional. Sebagai contoh, bayangkan Anda membantu seorang teman yang sedang pindah rumah. Jika Anda membantu dengan niat tulus tanpa mengharapkan imbalan, Anda akan merasa bahagia dan puas dengan tindakan Anda. Namun, jika Anda membantu dengan harapan bahwa teman Anda akan membalasnya dengan cara tertentu di masa depan, Anda mungkin merasa kecewa atau terbebani jika balasan tersebut tidak datang. Oleh karena itu, penting untuk selalu memberi dengan tulus dan tanpa ekspektasi balasan, sehingga kita bisa hidup lebih bebas dan tenang. 2. Jangan takut menolak permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Salah satu keterampilan penting dalam menjaga keseimbangan hidup adalah kemampuan untuk mengatakan tidak ketika kita tidak bisa memenuhi permintaan seseorang. Meskipun seringkali kita merasa enggan atau takut menolak permintaan orang lain karena khawatir akan mengecewakan mereka, penting untuk memahami bahwa kita tidak dapat selalu mengakomodasi segala kebutuhan dan keinginan orang lain. Menolak dengan tegas, namun sopan adalah bagian dari menjaga batasan diri kita dan menghindari beban yang tidak perlu. Ketika kita mencoba untuk selalu menyenangkan semua orang, kita berisiko mengorbankan waktu, energi, dan kesejahteraan kita sendiri. Menolak permintaan yang tidak bisa kita penuhi memungkinkan kita untuk tetap fokus pada prioritas dan tanggung jawab pribadi. Selain itu, dengan mengatakan tidak pada saat yang tepat, kita juga menghindari situasi di mana kita merasa berhutang budi kepada orang lain. Menolak permintaan yang tidak realistis atau yang melebihi kemampuan kita membantu menjaga keseimbangan hidup dan mencegah rasa tertekan yang mungkin muncul akibat mencoba memenuhi ekspektasi yang berlebihan. Misalnya, jika seorang rekan kerja meminta Anda untuk mengambil alih proyek tambahan yang Anda tahu akan sangat membebani jadwal Anda, lebih baik menolak dengan sopan dan jujur. Katakan bahwa Anda saat ini tidak bisa mengakomodasi permintaan tersebut karena sudah memiliki banyak tanggung jawab lain yang perlu diselesaikan. Dengan cara ini, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai batasan diri Anda sendiri dan menghindari kewajiban yang bisa membuat Anda merasa terbebani atau berhutang budi di masa depan. Tetap berpegang pada prinsip ini akan membantu Anda menjalani hidup dengan lebih seimbang dan bebas dari tekanan yang tidak perlu. Tiga, prioritaskan keseimbangan dan kesejahteraan pribadi. Menjaga keseimbangan hidup dan kesejahteraan pribadi adalah kunci untuk hidup yang bahagia dan sehat. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas membantu orang lain dan melupakan kebutuhan diri sendiri. Penting untuk selalu mengingat bahwa Anda adalah prioritas utama dalam hidup Anda sendiri. Menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga diri sendiri akan memastikan bahwa Anda tidak merasa terbebani atau terikat pada ekspektasi yang berlebihan. Prioritaskan keseimbangan pribadi dengan menetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Ini berarti mengetahui kapan harus berhenti dan mengalokasikan waktu untuk diri sendiri apakah itu untuk beristirahat, mengejar hobi, atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga. Ketika Anda merasa terjebak dalam siklus memberi tanpa batas, Anda mungkin mulai merasa kelelahan dan kehilangan arah. Menjaga kesejahteraan pribadi memungkinkan Anda untuk tetap produktif dan positif dalam jangka panjang. Sebagai contoh, jika Anda terus menerus menerima permintaan bantuan dari teman atau keluarga hingga mengorbankan waktu istirahat dan kesehatan Anda, mulailah menetapkan batasan yang sehat. Anda bisa menjelaskan kepada mereka bahwa meskipun Anda ingin membantu, Anda juga perlu menjaga keseimbangan dan waktu untuk diri sendiri. Dengan melakukan ini, Anda memastikan bahwa bantuan yang Anda berikan tidak mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri dan menjaga kualitas hidup Anda tetap terjaga. Ingatlah bahwa untuk bisa membantu orang lain dengan baik, Anda harus berada dalam kondisi terbaik Anda sendiri terlebih dahulu. Empat, beri dukungan yang bermakna. Memberikan dukungan yang bermakna kepada orang lain adalah cara yang efektif untuk membantu tanpa merasa berhutang budi. Dukungan yang bermakna adalah bentuk bantuan yang benar-benar dibutuhkan dan dihargai oleh penerima. Ini bisa berupa saran yang bijak, waktu untuk mendengarkan, atau bantuan praktis yang memberikan dampak positif. Dengan memberikan dukungan yang bermakna, Anda memastikan bahwa bantuan Anda benar-benar bermanfaat dan tidak sekadar formalitas. Salah satu cara untuk memastikan dukungan Anda bermakna adalah dengan memahami kebutuhan dan situasi orang yang Anda bantu. Alih-alih menawarkan bantuan yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan. Luangkan waktu untuk mendengarkan dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Misalnya, seorang teman yang sedang menghadapi masalah mungkin lebih membutuhkan dukungan emosional dan pendampingan daripada bantuan finansial. Dengan memberikan apa yang benar-benar mereka butuhkan, Anda membantu dengan cara yang lebih efektif dan tulus. Selain itu, memberikan dukungan yang bermakna juga berarti memberikan bantuan dengan niat baik dan tidak mengharapkan imbalan. Fokuslah pada manfaat yang bisa diberikan daripada keuntungan pribadi. Misalnya, jika Anda membantu rekan kerja menyelesaikan tugas sulit, lakukan dengan tujuan untuk meringankan beban mereka dan meningkatkan kerja tim, bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan. Dengan begitu, Anda menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memperkuat hubungan tanpa merasa terikat oleh utang budi. Lima, jadilah contoh inspiratif dengan kepedulian sosial. Menjadi contoh inspiratif dengan kepedulian sosial adalah cara yang luar biasa untuk membantu orang lain tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi balasan. Kepedulian sosial bukan hanya tentang memberikan bantuan materi atau fisik, tetapi juga tentang menunjukkan empati, perhatian, dan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menjadi teladan yang baik, Anda dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebaikan dan dukungan tanpa pamrih. Ketika Anda menunjukkan kepedulian sosial secara konsisten, Anda membantu membangun budaya yang menghargai dan memprioritaskan kesejahteraan bersama. Ini bisa dilakukan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti menjadi sukarelawan di panti asuhan, mengajar anak-anak di komunitas, atau bahkan sekadar mendengarkan dan memberikan dukungan kepada teman yang sedang mengalami masa sulit. Tindakan-tindakan ini, meskipun terlihat sederhana, dapat memiliki dampak besar dan menunjukkan bahwa kebaikan hati bisa dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, dengan secara rutin ikut serta dalam kegiatan sosial, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa kepedulian dan kebaikan hati adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Anda menjadi contoh yang menginspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda untuk juga berkontribusi secara positif. Dengan cara ini, Anda tidak hanya membantu individu secara langsung, tetapi juga menggerakkan komunitas untuk saling membantu dan mendukung. Akhirnya, tindakan Anda akan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dengan cara yang tulus dan penuh empati, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh perhatian. Itulah lima cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari berhutang budi kepada orang lain dan menjaga kebebasan serta kesejahteraan pribadi kita. Ingatlah bahwa memberikan dengan tulus menolak permintaan yang tidak bisa dipenuhi, memprioritaskan keseimbangan hidup, memberikan dukungan yang bermakna, dan menjadi contoh inspiratif dengan kepedulian sosial adalah langkah-langkah penting untuk menjalani hidup yang lebih bebas dan harmonis. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam ekspektasi dan harapan orang lain. Tetaplah setia pada diri sendiri dan berikan yang terbaik tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda. Dengan begitu, Anda dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan merasa lebih puas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah berbuat baik dengan tulus! Terima kasih telah menonton!